Pemirsa berkas perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang telah dilimpahkan oleh penyidik Polda, Jawa Barat, ke Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat. Menurut di Reskrim Polda, Jawa Barat, Kombes Polsorawan, berkas perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang telah dilimpahkan oleh penyidik ke Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat pada Sabtu 2 Desember. Keempat berkas perkara terpisah masing-masing untuk Yosef Hidayat, Muhammad Ramdanu alias Danu, dan Mimin Istri kedua Yosef. Sedangkan berkas perkara Arigi dan Abi yang disatukan. Saat ini Polda, Jawa Barat masih menunggu hasil kajian dari Kejati apakah sudah dinyatakan lengkap atau P21. Sementara itu, Polda, Jawa Barat memastikan proses praperadilan yang diajukan oleh tiga tersangka tidak akan mempengaruhi penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat. Untuk mempunyai perkas JPU, minggu lalu kita sudah mempunyai perkas ke JPU. Di situ ada 4 perkas yang kita memakan. Pertama untuk BIA sendiri, kemudian PNR, kemudian untuk KPI dan lagi jatuh berkas, dan kemudian kepada PNM jatuh berkas. Sementara itu masih dalam perlindungan Jaksa Tentuk Umum, nanti kita menunggu hasil penelitiannya, apakah dia ada masih kurang, atau ada nunggu selesai lagi, nanti semangat kita bisa menunggu. Proses praperadilan yang diajukan oleh tiga tersangka proses pelimpahan berkas enggak? Terkait dengan proses permohonan praperadilan, itu tidak memperkenalkan proses megini dan kita. Jadi silahkan nanti akan kita berpisah-pisah, karena ini kan nanti yang akan menghadapi praperadilan adalah Jepun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.